Yeah, team in 17, damn, give me my money. Pemain keturunan Sain Patinama bakal menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan kian dekat berseragam timnas Indonesia. Proses naturalisasi Sain Patinama sudah dalam tahap akhir. Dia dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, selasa tanggal 24 Januari 2023. Sain Patinama nampak antusias akan terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia seperti yang sudah diimpikannya. Melalui story Instagram pribadinya, dia menuliskan, Si Yusun Jakarta, pada minggu, tanggal 22 Januari 2023. Sebelumnya Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan mengabarkan kabar terbaru terkait proses naturalisasi Sain Patinama. Disebutkan pemain blasteran Indonesia Belanda itu akan menjalani sumpah WNI kemudian akan membuat kartu tanda penduduk KTP. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini saya mendapatkan informasi dari Bung Hamdan Hamedan selaku utusan PSSI bahwa proses naturalisasi Sain Patinama telah mencapai langkah terakhir. Insya Allah Sain akan mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada selasa, tanggal 24 Januari 2023. Kata Iryawan dikutip dari Instagram miliknya. Jumat, tanggal 20 Januari 2023. Saat ini kedatangan Sain sedang dijadwalkan oleh Bung Hamdan dan tim PSSI timingnya pas antara waktu kehadiran dengan jadwal yang diberlakukan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sekaligus pembuatan kartu tanda penduduk. Jelasnya, kehadiran Sain Patinama akan menambah kuat lini belakang timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri tampil di Piala Asia 2023. Pemain yang kini merumput di Liga Norwegia bersama Viking FK tersebut akan bergabung bersama Jordi Amat dan Sandy Wals yang lebih dulu resmi menjadi WNI.